Di productivity junkies kali ini kita akan membahas Vim di VS Code Jadi kalau teman-teman mau nyoba Vim tapi nggak biasa ngoding di terminal Itu bisa install Vimnya di VS Code Jadi kita bisa dapet keybinding Vimnya atau emulasi atau emulation Vim di VS Code Jadi seolah-olah kita ngoding di Vim tapi visualnya itu VS Code Atau editornya itu VS Code Jadi bisa dapet fitur-fitur VS Code lainnya gitu kan Nah untuk itu cari aja disini di extension Vim Kemudian disini ada paling atas nih Vim emulation for VS Code Jadi ini mirip-mirip kayak sublime text keybinding Nah kalau misalkan kita terbiasa pakai sublime text itu udah lama Kemudian pindah ke VS Code Ya kita bisa install nih keybinding karena shortcut-shortcutnya kita udah biasa kan Di sublime text kemudian pindah ke VS Code pasti asing banget Nah bisa pakai sublime text keymap ini Nah ini mirip kayak Vim ini Jadi kalau teman-teman mau nyoba pakai Vim Kemudian nggak terbiasa ngoding di terminal Atau pengen dapetin fitur-fitur VS Code lainnya Ini bisa pakai emulation-nya Vim di VS Code Kayak gitu Nah kita bisa install disini Kalau udah kita bisa reload Reload window Udah kemudian kita bisa nyoba Moding Misalkan kita pengen moding jalan script ya Disini udah ada nih Ups Nah ini normal mode Jadi modenya itu muncul disini dia Kalau kita mau ke insert mode ya kita tekan I aja Kayak biasa kan Kayak biasa Pakai Vim pada umum ya Kalau kita balik lagi ke normal mode ya kita tekan escape Kalau mau ke visual Ya tekan V Kayak gitu Jadi sama kayak Vim pada dasarnya Kayak gitu ya Kemudian Disini kita nyoba ngoding Yang lain Kemudian misalkan kita mau map nih Item Console Item Kayak gini Sama nih Cara ngodingnya Kalau kita biasa pakai Vim gitu Jadi lebih enak Kita juga bisa pakai fitur-fiturnya VS Code Untuk settingnya Kita bisa pergi ke Preferences Settings Sini Cari aja nih Vim Nah disini ada Setting-settingnya Semuanya Kalau biasanya kita ngoding Konfigurasinya Di Vim RC Kita bisa Lewat UI Lewat Preferences ini Jadi kita bisa setting nih Setuai dengan kebutuhan kita Yang paling saya cari Pertama kali Pas pakai Vim VS Code ini Yaitu Command Line Key Bindings Jadi Kalau Biasanya itu pakai Escape ya Pindah dari Insert Mode ke Normal Mode Saya itu biasanya pakai Tombol J dua kali JJ gitu Jadi dia nge-switch ke Normal Mode Itu Udah umum banget Untuk teman-teman Yang lainnya Yang biasa pakai Vim gitu Karena lebih cepat ketimbang Tekan Escape Itu lebih jauh kan Tombolnya Kayak gitu Nah untuk itu Itu bisa cari di Jason ya Mana nih Ini nih Kita cari lagi Insert Nah ini nih Insert Mode Key Bindings Kita klik aja nih Edit in Settings Jason Nah disini Ada Konfigurasi yang udah saya tambahin Kayak gini nih V4 JJ Jadi ini Commandnya apa Escape Nah selain itu Ini yang paling penting buat saya Kemudian yang ini Normal Mode Key Bindings Jadi Kita mau nambahin shortcut apa nih Key Bindings apa Ketika si Vimnya di Normal Mode Kayak gini nih Ini kan Normal Mode Disini saya nambahin 2 Untuk switch Tab Dari tab ke kiri ke kanan Itu saya tambahin Ctrl H Dan Ctrl L Ctrl H itu ke tab sebelah kiri Ctrl L Ke tab sebelah kanan Kayak gitu Jadi ini contoh Konfigurasi Vim di Jason Nah untuk yang lainnya Teman-teman bisa Cek lagi nih Ke Redmi nya Itu lebih lengkapnya Disini Kayak gitu Tapi itu Konfigurasi yang paling basic Nah ini bisa baca-baca Lebih lanjut Jadi seperti itu ya Kalau teman-teman mau Modding Vim Atau Key Binding nya Vim Di VS Code Tanpa harus Misalkan teman-teman Gak biasa gitu Pake terminal Tetap bisa pake VS Code Semoga bermanfaat Terima kasih telah-teman